Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Nurul Damayanti Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, yuk kita lapaskan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial Bagi yang belum menonton video tersebut, silakan klik di link deskripsi ya Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial Diharapkan setelah teman-teman mengikuti pembelajaran dalam video ini Teman-teman mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial Kemudian teman-teman juga akan mampu menjelaskan tentang faktor penghambat mobilitas sosial Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda Ada masyarakat yang dengan cepat dan dengan mudah mengalami mobilitas sosial Tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial Mengapa demikian? Ternyata terdapat beragam faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial Yuk kita simak bersama-sama Faktor yang pertama yaitu faktor struktural Kalian tentu mengenalkan semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia Seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudeono, dan Joko Widodo Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi Berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya Bahkan menjadi presiden Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu Jangan berkecil hati ya Karena banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya Karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan Melainkan berdasarkan prestasi Memang keturunan mempunyai peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin Namun pada masa sekarang banyak orang miskin yang menjadi kaya Karena kegigihannya dalam berusaha Demikian halnya banyak kasus orang kaya tiba-tiba miskin Karena terlena dengan kekayaannya Lantas menjadi santai menjalani hidup Nah oleh karena itu untuk teman-teman di rumah Yuk mulai dari sekarang kita giat belajar Agar kita dapat meningkatkan mobilitas sosial kita ke arah yang lebih baik Faktor yang kedua yaitu faktor individu Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan Keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggalmu Yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas Faktor yang ketiga adalah faktor sosial Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigi-giginya Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih statusnya harus seperti apa Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya Ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosial kan? Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu sendiri Faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial Dengan kondisi ekonomi yang baik mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya Hal ini tentu akan berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer Faktor yang kelima yaitu faktor politik Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945-1950 Dimana pada masa tersebut situasi politik dalam negeri tidak menentu Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru Beberapa pemberontakan juga terjadi di mana-mana yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara Faktor yang kelima kemudahan dalam akses pendidikan Jika pendidikan berkualitas mudah didapat Tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu Menjadi orang tak menjalani pendidikan yang bagus Serta sulit untuk mengubah statusnya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan Apabila kalian menginginkan pendidikan setinggi-tingginya Negara telah menyediakan berbagai kemudahan Untuk pendidikan tingkat SD dan SMP Negara telah membebaskan biaya dasar pendidikan Walaupun demikian, tentu bukan pendidikan gratis Sebab kalau ingin mutu sekolah semakin baik Tentu diperlukan biaya yang tinggi juga Untuk pendidikan tingkat menengah Beberapa daerah juga telah membebaskan biaya pendidikan Apabila masih terjadi kesulitan Pemerintah dan swasta memberikan banyak beasiswa Hal ini tidak berlaku untuk sekolah swasta ya Kalau sekolah swasta tetap mempunyai biaya pendidikan Nah, teman-teman bagaimana? Mudah kan untuk memahami faktor pendorong mobilitas sosial? Ternyata, selain memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial Teman-teman juga perlu memahami berbagai faktor penghambat mobilitas sosial Beberapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial Yang tadi telah saya jelaskan Juga merupakan faktor penghambat mobilitas sosial Apabila kondisinya dibalik Sebagai contoh, pendidikan akan menjadi pendorong mobilitas sosial Apabila sistem pendidikan bersifat terbuka Masih seperti di Indonesia pada masa sekarang Apabila sistem pendidikan seperti pada masa penjajahan Mobilitas sosial masyarakat pasti terhambat Nah, beberapa faktor penghambat mobilitas sosial Di antaranya adalah Faktor penghambat yang pertama yaitu kemiskinan Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial Bagi masyarakat miskin Mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah Masyarakat yang berpendidikan rendah Berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah terbatas Saat ini negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12% Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara Dengan hilangnya kemiskinan dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses Berbagai macam fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas Faktor yang kedua diskriminasi Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan Bangsa, suku, ras, agama, dan golongan Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia-Belanda terhadap Masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda Dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia Nah teman-teman, kesimpulannya adalah Faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam mobilitas sosial Yang pertama adalah faktor struktural Yang kedua faktor individu Yang ketiga faktor sosial Yang keempat faktor ekonomi Dan yang kelima faktor politik Serta yang keenam adalah faktor kemudahan dalam akses pendidikan Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial adalah Kemiskinan dan diskriminasi Nah teman-teman, tentunya masih banyak ya terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial lainnya Itu silakan kalian akses di berbagai macam sumber buku IPS kelas 8 Demikian video tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa ya Tetap semangat Gan bate Fighting Caya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati